Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian. Judia kemini, Sun Modern Rising untuk periode dari tanggal 16 Mei sampai dengan 22 Mei 2022. Oke, reading kali ini simpan sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Page Authentical. Terus, terus 9 Pedang. Judgment. Queen of Swords. The Chariot. 2 Pedang. 10 Cawan. 9 Coin. Dan temanya 6 Coin. Oke. Terus ada bottom of deck, ada kartu 8 Tongkat. Ya? Oke? Oke. Oke, teman-teman. Kalau bisa simak terus videonya sampai selesai. Soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam. Bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini. Oke, kita lanjut. Tadi di bawah ada kartu ini. 8 Tongkat. Yang melembangkan bentuk komunikasi yang sangat penting. Jadi ceritanya Gemini, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi sibuk banget untuk berbicara, berkomunikasi dengan seseorang. Ya? Ini bisa dengan siapa saja. Misalnya mungkin dengan teman, dengan keluarga, ataupun dengan orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan. Jadi ceritanya kalian itu lagi sibuk untuk berbicara, berkomunikasi. Jadi ada bentuk pembicaraan penting, komunikasi penting yang ingin kamu lakukan dengan orang lain. Mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, ataupun untuk mencapai tujuanmu sendiri. Jadi siap-siap ya, untuk minggu ini ada bentuk komunikasi penting yang akan kamu lakukan dengan seseorang. Ya? Dan lihat di bawahnya ada kartu Knight of Wands. Jadi ceritanya untuk minggu ini kalian itu lagi fokus untuk mengejar sebuah tujuan. Tujuan penting dengan kartu Knight of Wands. Dengan apa? dengan penuh semangat. Jadi ada semangat tinggi untuk melangkah maju, untuk mengejar tujuan dan targetmu masing-masing. Dengan cara bagaimana? Tentu saja dengan cara berkomunikasi dengan orang lain. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya? Oke? Terus di bawahnya ada kartu Page of Wands dan 6 Tongkat. Jadi ceritanya gemini, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi terinspirasi nih ceritanya. Page of Wands tiba-tiba dapat semangat baru untuk apa? Untuk mengejar suatu bentuk keberhasilan yang kamu inginkan selama ini. 6 Tongkat. Di sini kalian itu lagi fokus untuk berhasil ceritanya. 6 Tongkat ini. Jadi kalian itu lagi fokus untuk mengejar keberhasilan. Jadi ada semangat baru untuk mencapai keberhasilan yang kamu inginkan dengan kombinasi kedua kartu ini. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Ya? Oke? Jadi intinya dengan kartu 8 Tongkat ada bentuk komunikasi yang akan kamu lakukan dengan seseorang dalam ini mungkin dengan tujuan untuk memperbaiki menyelesaikan masalah ataupun untuk mencapai tujuan dan targetmu masing-masing. Ya? Oke. Terus tema untuk bintang gemini dalam minggu ini adalah kartu 6 Koin. Six of Pentacles. Oke. Kartu 6 Koin melambangkan bentuk perhatian dan dukungan. Jadi memang secara umum bisa dikatakan ya sebagian besar dari kalian tiba-tiba akan memperoleh sebuah bentuk dukungan, bantuan, ataupun perhatian dari seseorang. Seseorang yang terdekat denganmu untuk minggu ini. Jadi memang cukup bagus energinya. Jadi tiba-tiba untuk minggu ini kalian itu akan merasa orang lain akan lebih mendukung. Tiba-tiba ada bentuk dukungan yang akan diberikan oleh seseorang kepada dirimu. Misalnya mungkin dari teman, dari keluarga, ataupun dari orang-orang di lingkungan pekerjaan. Jadi orang lain akan mulai mendukung keputusan yang ingin kamu ambil, mendukung apapun yang ingin kamu lakukan dalam minggu ini. Jadi bagi kalian yang lagi punya masalah, untuk minggu ini cobalah untuk bercerita. Ya, berbicara dengan seseorang. Mungkin di sini kalian itu bisa mencoba untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan masalahmu sendiri. Ya, dan ingat tadi sini ada kartu 8 tongkat. Jadi ceritanya untuk minggu ini kalian itu lagi ingin berbicara, lagi ingin berkomunikasi dengan orang lain, mungkin dengan tujuan untuk memperoleh suatu bentuk dukungan dan perhatian dari seseorang dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, oke? Oke, sekarang kita lanjut untuk reading kali ini. Readingnya akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu Page of Pentacles dan 9 pedang. Jadi ceritanya Gemini di awal minggu nanti beberapa dari kalian mungkin lagi butuh proses belajar ulang. Page of Pentacles. Di sini kalian itu lagi ingin belajar ulang, mempelajari sesuatu hal yang belum kamu ketahui. Mungkin dikarenakan ada sesuatu hal yang belum jelas, yang belum kamu ketahui dan kamu itu ingin belajar ulang ceritanya. Misalnya mungkin lagi ingin mempelajari ulang rencana yang baru saja kamu susun akhir-akhir ini mempelajari ulang keputusan yang ingin kamu ambil baik itu dalam percintaan, dalam karir, dalam bisnis, dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal tertentu nih yang ingin kamu pelajari ulang. Mungkin dikarenakan hatimu itu belum siap untuk melangkah maju. Ada sesuatu hal yang ingin kamu pelajari ulang agar hatimu lebih siap ketika ingin mengambil keputusan tersebut. Dan lihat di sampingnya ada kartu 9 pedang. Jadi ceritanya mungkin akhir-akhir ini kalian itu lagi punya beban pikiran. Lagi sibuk sekali memikirkan suatu hal secara terus menerus. dan mungkin hal tersebut masih terbawa energinya ke awal minggu. Jadi aku lihat ya di awal minggu kalian itu lagi punya beban pikiran sehingga dengan kartu Page of Pentacles nantinya kalian itu lagi ingin mempelajari ulang. Kira-kira bagaimana caranya untuk keluar dari sumber kekhawatiran tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke? Dan ingat tema utamamu kartunya 6 koin. Jadi ceritanya di awal minggu kalian itu lagi ingin mencari dukungan ataupun bantuan perhatian dari seseorang dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendapatkan mendapatkan wawasan ataupun cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Page of Pentacles Di sini kalian itu lagi belajar ulang. Mungkin di sini mungkin untuk minggu ini di awal minggu terutama ya ada orang-orang tertentu yang akan mendukung mendukung dan memberikan perhatian kepada dirimu ketika ingin mempelajari ulang suatu hal. Jadi intinya seperti itu kira-kira dengan kombinasi kedua kartu ini. Terus di bawahnya ada kartu The Chariot dan dua pedang. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer. Jadi ceritanya Gemini di awal minggu nanti beberapa dari kalian mungkin masih mengalami bentuk ketidakjelasan dua pedang. Mungkin ada suatu bentuk ketidakjelasan yang masih akan menghalangi jalanmu ketika ingin melangkah maju. Ketika ingin mengejar sebuah tujuan tertentu. Apalagi di sampingnya ada kartu The Chariot. Jadi ceritanya di awal minggu kalian itu juga ingin memperbaiki ulang rencana yang sedang kamu susun akhir-akhir ini. Mungkin rencanamu itu pernah gagal pernah belum berhasil akhir-akhir ini sehingga di awal minggu aku lihat kan itu lagi ingin memperbaiki ulang rencana tersebut. Menyusun ulang rencana dan strategi tertentu. Dikarenakan apa? Dikarenakan bentuk ketidakjelasan yang masih akan datang menghampirimu di awal minggu nanti. Oke? Terus sekarang kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu Judgment dan Queen of Swords. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan Bintang Libra Gemini Aquarius. Oke? Jadi ceritanya Gemini di akhir minggu nanti beberapa dari kalian lagi fokus untuk mengambil keputusan yang sangat penting dengan kartu Judgment. Jadi ada sebuah keputusan yang sangat tepat yang akan kamu coba lakukan. Mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi misalnya mungkin ada yang lagi ingin mengambil keputusan dalam karir, dalam keuangan, ataupun dalam hubungan cinta. Di sini kalian itu akan mempertimbangkan dengan sangat mendalam sebelum mengambil keputusan tersebut. Dan lihat di sampingnya ada kartu Queen of Swords. Jadi ceritanya di akhir minggu kalian itu ingin berkomunikasi dengan seseorang. Kartu ini juga melambangkan orang yang sanggup berkomunikasi dengan sangat lancar. Jadi ada bentuk komunikasi penting yang mungkin akan kamu lakukan sebelum mengambil keputusan tersebut. Apalagi di sini tadi ada kartu 8 Tongkat. Jadi ceritanya di akhir minggu kalian itu siap untuk berbicara. memulai pembicaraan dengan orang lain siap untuk berkomunikasi mungkin dengan tujuan untuk mengambil keputusan yang sangat penting dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke? Terus di bawahnya ada kartu 10 Jawan dan 9 Koin. Jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kalian juga ingin fokus dengan masalah keuangan dengan kartu 9 Koin. Mungkin di sini kalian itu lagi memikirkan keuangan lagi fokus untuk mencari penghasilan tambahan misalnya lagi ingin memperbaiki keuangan lagi ingin meningkatkan kondisi keuangan. Soalnya kenapa? Kalian itu lagi butuh kebahagiaan teman-teman 10 Jawan kartu ini melambangkan kebahagiaan jadi kalian itu lagi fokus untuk mengejar kebahagiaan dalam kehidupanmu masing-masing tentu saja dengan memperbaiki ataupun meningkatkan kondisi keuangan terlebih dahulu 9 Koin ini. Ya? Oke? Oke. Jadi intinya dengan kartu 6 Koin sebagai tema utama bisa dikatakan ya untuk minggu ini ada bentuk perhatian, dukungan, ataupun bantuan yang akan tiba-tiba kamu dapatkan Gemini dalam minggu ini jadi memang cukup bagus energinya ya? Jadi di awal minggu aku lihat memang ada orang-orang tertentu yang akan mendukung mendukung proses belajarmu dengan kartu Petro Penticus mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui dan mungkin orang tersebut akan memberikan pengetahuan wawasan kepada dirimu ketika ingin mempelajari suatu hal di awal minggu nanti ya? Terus bagian lain mungkin di akhir minggu disini kalian itu ingin berbicara dengan dan berkomunikasi dengan orang lain Queen of Swords dan cara berkomunikasimu mungkin sangat lancar di akhir minggu nanti jadi orang lain akan mampu memahami apapun yang ingin kamu sampaikan disini Queen of Swords ya? Dan dengan kartu 6 koin sebagai tema utama mungkin nantinya ada orang-orang tertentu yang akan mendukung mendukung keputusan yang ingin kamu ambil tadi Judgment di akhir minggu nanti dengan kombinasi kedua kartu ini ya? Oke? Jadi apapun itu kondisinya disarankan sekali ya untuk tetap semangat dan jangan menyerah Oke? Oke sekarang kita lanjut ya kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu jadi sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan ya? Jadi sebentar Oke Ops! Pada jatuh kartunya Oke? Oke yang pertama ada kartu ini 7 cawan dan satunya lagi ini 9 cawan Oke cukup menarik energinya jadi ada 2 kartu jadi ada 2 kartu ya teman-teman 7 cawan dan 9 cawan jadi untuk segi percintaan Gemini memang untuk minggu ini bisa dikatakan sebagian besar dari kalian masih akan mengalami bentuk ketidakjelasan dalam hubungan cinta 7 cawan hampir sama dengan kartu 2 pedang tadi ya? ini berlaku untuk yang lagi single dan couple misalnya bagi yang lagi single untuk minggu ini ada suatu hal yang belum jelas kelihatan dalam hubungan cinta mungkin kamu tuh lagi naksir lagi suka dengan seseorang akan tetapi untuk minggu ini kalian tuh lagi merasa kurang jelas apakah dia tuh suka sama kamu apa enggak ya bisa memberikan kepastian cintanya kepada dirimu apa enggak jadi ada hal-hal tertentu nih yang masih belum jelas kelihatan dalam hubungan cinta bagi yang lagi single ya? dan ingat tema utamamu kartunya 6 coin tadi jadi ceritanya untuk minggu ini kalian tuh lagi ingin mencari mencari dukungan ataupun bantuan dari orang lain orang-orang yang ada di sekelilingmu untuk apa? untuk mendekati orang yang kamu sukai mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui dari orang tersebut dan kamu akan meminta meminta dukungan dari orang-orang tertentu untuk mempelajari kira-kira karakter dan kepribadian seperti apa kira-kira apa yang dia sukai selama ini jadi banyak hal yang ingin mempelajari dengan kartu 6 coin dan kamu tuh ingin mencari dukungan dari orang lain untuk mendapatkan hati seseorang ceritanya seperti itu sebenarnya kenapa dalam hatimu ada bentuk ketidakjelasan dalam hubungan cinta 7 cawan ya? oke? terus bagi yang lagi kapal yang bersama jadi hati-hati untuk minggu ini ada suatu hal yang belum jelas kelihatan mungkin dikarenakan ada suatu hal yang dia katakan ataupun yang dia perbuat yang nantinya akan menimbulkan kesan ketidakjelasan dalam hubungan cinta jadi banyak hal yang belum jelas kelihatan untuk minggu ini bagi yang lagi kapal terus lihat di sampingnya ada kartu 9 cawan kartunya melambangkan bentuk keinginan jadi untuk minggu ini kalian tuh lagi punya keinginan nih mungkin punya keinginan untuk memiliki suatu hal dan kamu akan menceritakan apapun yang kamu inginkan kepada pasanganmu sendiri dan kamu akan meminta meminta dia untuk menuruti semua keinginanmu dalam minggu ini dan sesuai dengan tema utamamu kartunya 6 coin jadi untuk yang lagi kapal cukup bagus energinya aku lihat untuk minggu ini sepertinya pasanganmu bisa menuruti semua bentuk keinginanmu disini kalian tuh akan merasa terdukung dari pasanganmu jadi dia itu akan memberikan dukungan 100% kepada dirimu ketika kamu tuh lagi butuh bantuan dari dia dalam minggu ini soalnya kenapa kalian tuh lagi punya keinginan 9 cawan teman-teman jadi walaupun memang ada suatu hal yang belum jelas kelihatan akan tetapi pada akhirnya kalian tuh siap untuk bercerita menyampaikan apa yang kamu inginkan kepada pasanganmu dalam minggu ini ya oke oke sekitar dulu ya teman-teman untuk reading kali ini semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye bye selamat menikmati